oke yo what's up guys welcome back to my channel ini tutorial dan baik teman-teman di video kali ini gue akan share video singkat yaitu bagaimana cara mengganti kit dan logo persidak Jakarta di gojek Liga 1 yaitu game dream lake soccer 2018 Oke teman-teman yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Dreamleague Soccer nya dan teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini logonya masih ori ya teman Dreamleague Soccer dan untuk kids dan logonya masih tetap logo bawaan dan juga kids bawaan ya teman-teman dan gimana tutorialnya teman-teman kembali ke home ya teman-teman kemudian teman-teman masuk ke Google Chrome atau usi browser dan disini saya sendiri menggunakan usi browser dan kemudian jika sudah seperti ini silakan teman-teman ke pencarian dan kalian tempel atau paste link di deskripsi video ini dan teman-teman jika sudah tampil seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa eh kids dan juga logo Sriwi logo persidak Jakarta sudah muncul elemen dan gimana tutorialnya untuk mengganti tipsnya teman-teman tinggal copy atau salin pada link di url nya teman-teman pilih salin dan kemudian silakan teman-teman kembali ke game Dreamleague Soccer nya silakan teman-teman pilih ke myclub kalian pilih custom team dan silakan kalian pilih edit kit dan salat kalian pilih tombol download di pojok kiri bawah dan kemudian kalian pilih tempel dan kalian centang dan silakan kalian pilih confirm dan teman-teman ke silakan kalian tunggu proses pen-downloadan kitnya ya teman-teman dan jika ada bertuliskan sukses maka otomatis jersey dari persidaknya sudah didownload pada jersey homenya dan kemudian kita masuk kembali ke UC browser untuk mendownload jersey w-nya admin kalian salin seperti yang sebelumnya kemudian kalian masuk lagi ke game DLS nya kemudian kita pilih ke kids yang way kalian pilih download lagi dan silakan kalian tempel atau paste linknya admin kita tekan ok jika sudah sukses kalian bisa lihat jersey home jersey way dan kemudian kita masukkan jersey yang ketiganya admin yang warna orang kalian pilih dan silakan kalian pilih salin kalian masuk lagi ke game DLS nya kalian pergi ke jersey ketiga kalian pilih download dan silakan kalian tempel lagi seperti yang sebelumnya kalian tekan centang dan silakan confirm dan jika sukses maka otomatis jersey nya akan berganti dari merah putih dan oranye dan untuk jersey penjaga gawangnya atau jersey keeper nya teman-teman bisa kembali lagi ke home dan silakan kalian ikuti tutorial sebelumnya kalian tinggal pilih salin pada bagian url nya sama sebelumnya kalian masuk ke download dan silakan kalian tempel dan jika sudah sukses kalian tekan ok kalian bisa lihat jersey nya ya teman-teman sudah berganti menjadi jersey persija Jakarta dan teman-teman untuk jersey keepernya kita cuman sekali saja untuk jersey yang way nya teman-teman bisa tuh ikuti saja tutorialnya dan kemudian jika sudah selesai silakan teman-teman pilih save ya teman-teman dan kalian kembali dan pada tutorial kedua teman-teman untuk mengganti logonya teman-teman sama seperti sebelumnya kalian pilih ke my club silakan kalian pilih custom name dan silakan kalian edit tim name terlebih dahulu yang sebelumnya DLS kalian ganti menjadi persija Jakarta dan kemudian kalian tekan centang dan kalian pilih confirm kalian ganti eh itu singkatannya ganti PSG kemudian kalian tekan confirm dan jika sudah seperti ini selanjutnya kita akan mengganti logonya kalian pergi ke menu edit logo yang ini dan kemudian kalian pilih tombol menu download dan jika sudah sudah seperti ini silakan kalian masuk ke link atau ke browser yang sebelumnya kalian Scroll ke bawah dan pada logo persidihnya kalian pilih dan silakan kalian pilih salin dan kalian pastikan seperti tutorial yang sebelumnya airman kalian tekan centang dan silakan kalian pilih confirm dan jika sudah sukses kita tekan oke ya teman-teman maka logo persija Jakarta sudah menempel di game DLS ini kalian pilih save dan kalian kembali ke gamenya dan teman-teman bisa lihat bahwa logo nama dan juga kit persija Jakarta sudah kalian edit klik semuanya di game DLS ini dan sekarang kita akan memainkan game-nya kita pilih jersey saja teman-teman kalian tekan play dan teman-teman bisa dilihat ya teman bahwa jersey dan juga logonya sudah berganti ya teman-teman oh sorry teman-teman nampaknya jersey nya sama ya teman-teman dan teman-teman mungkin sampai disini dulu ya teman tutorial kali ini dari saya dan kalian jangan lupa klik like comment dan subscribe channel ini thanks for watching and goodbye subscribe channel ini Terima kasih telah menonton!